Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Asrori TV Kali ini saya akan memberikan tutorial Android yaitu cara menghitung hitungan tahlil melalui Android Hitungan tahlil adalah hitungan jika orang yang sudah meninggal sudah 7 hari, 40 hari, ataupun 1000 hari maka akan dilakukan tahlil Nah bagaimana cara mengetahui orang yang sudah meninggal sudah 40 hari, 100 ataupun 1000 hari kita bisa menghitungnya melalui aplikasi di Android Namun sebelum melanjutkan video, bagi kalian yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Asrori TV Nah untuk langkah pertama, kalian masuk dulu di Play Store ataupun App Store di HP kalian dan di kolom pencarian, kalian tuliskan saja hitungan tahlil dan aplikasinya ada di paling atas ini dengan logo 1 plus 2 seperti ini bisa kalian download sangat ringan sekali hanya 5 MB saja Nah jika sudah menemukan, langsung saja kita install karena saya sudah selesai menginstall, langsung saja kita klik buka dan ini adalah tampilan awal, belum ada data untuk menambahkan data, kita klik plus di pojok kanan bawah seperti ini kita tulis nama orang yang sudah meninggal terlebih dahulu contohnya adalah namanya A untuk waktu wafatnya kita contohkan yaitu sekarang atau hari now ataupun bisa mengganti dengan klik logo jam di sebelah kanan ini dengan mencari tanggal seseorang meninggalnya Nah seperti ini, jika sudah klik OK untuk waktu wafat atau waktu meninggalnya kita klik sebelum maghrib ataupun sesudah maghrib contoh sesudah maghrib saja untuk keterangan bisa kalian isi AA saja untuk lokasinya bisa kalian isi di desa mana atau di rumah atau di kota mana untuk lokasi pemakamannya bisa kalian isi juga tempat pemakaman dan jika sudah kita save di pojok kanan atas seperti ini logo menyimpan kita klik nah maka di sini akan muncul untuk hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, ke seratus, ke seribu bahkan pendak satu atau pendak dua nah sangat mudah sekali hanya dengan sekali klik kita sudah bisa mengetahui untuk kapan seratus hari, seribu hari dan lain-lain sudah dituliskan tanggal beserta tahun, beserta hari dan pasaran untuk Jawa yaitu Kliwon Legi Pahing Pon Wagi sangat mudah sekali bukan? bisa kalian coba di HP kalian aplikasi ini gratis, bisa kalian coba dan terima kasih sudah menonton video ini sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati